Oke, saya akan menjelaskan mengenai insiden pajak dan elastisitas permintaan. Dalam kasus yang di sini, di gambar ini, penjelasannya adalah masih berkaitan dengan insiden pajak pada jenis permintaan yang elastis. Ingat, permintaannya adalah elastis. Nah, ini sumbu Y adalah harga, sumbu X adalah kuantitas barang yang diperjual belikan. Nah, ini adalah interaksi permintaan dan penawaran di pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sebelum ada pajak, di mana interaksi keduanya mengakibatkan terjadinya perpotongan di sini, sehingga ada titik kesimbangan E atau equilibrium, harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q. Dan total revenue atau pendapatan di sektor yang diperjual belikan ini adalah wilayah ini, TR1 yang biru. Nah, ini kondisi awalnya, sebelum ada campur tangan pemerintah, akibat interaksi permintaan, penawaran, membentuk titik kesimbangan E, harga yang berlaku di pasar adalah P, jumlah barang yang ditransaksikan, atau kesimbangan kuantitas adalah Q. Sehingga wilayah pendapatannya adalah luas wilayah ini. Ini adalah pendapatan atau nilai transaksi yang terjadi. Nah, kemudian pemerintah akan mengenakan pajak ya, pemerintah akan mengenakan pajak, misalnya ini pemerintah mengenakan pajak sebesar 2.000 rupiah, ini permisalan saja ya, misalkan pemerintah mengenakan pajak sebesar RPX ya, misalnya RPX ini adalah 2.000, pajak yang dikenakan membuat kurpa penawaran bergeser ke kiri dari S menjadi S1. Kenapa? Karena biasanya yang ditekan oleh pajak itu adalah produsen ya, supply. Dia yang lebih pertama sekali menanggung pajak di sini, sebesarnya pajak adalah 2.000 rupiah. Dikenakan pajak membuat kurpa penawaran bergeser ke sebelah kiri dari S menjadi S1. Lalu dampak berikutnya sudah bisa kita ramalkan ya, bisa kita ramalkan. Dampak berikutnya, keseimbangannya menjadi bergeser dari E menjadi S1, sehingga harga yang berlaku di pasar menjadi P1, naik dia dari P menjadi P1. Ya kan? Kenaikan harga ini mengakibatkan jumlah transaksi turun dari Q menjadi Q1. Ya, transaksinya turun dari Q menjadi Q1. Lalu bagaimana dengan TR-nya? Ini adalah TR-nya setelah dikenakan pajak ya, menjadi TR2. Nah bisa kita lihat sepintas bahwa TR1 ini lebih luas daripada TR yang kedua. Ya, jadi ini adalah wilayah nilai transaksinya setelah dikenakan pajak. Baik, yang perlu dicermati kemudian adalah, kenaikan harga dari P ke P1, ya adalah besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, karena biasanya pajak dibebankan pada kenaikan harga. Nah, kenaikan harga dari P ke P1 itu adalah pajak, ya, pajak yang akan ditanggung oleh konsumen, ya, secara langsung. Jadi biasanya perusahaan dikenakan pajak, tapi yang menanggung instantly, ya, secara langsung adalah konsumen, ya, dikenakan harga yang lebih tinggi. Ya, ini dia. Akibat adanya pajak dari Rp2.000 tadi, harga naik dari P menjadi P1. Nah, misalkan jumlah kenaikan pajak tadi adalah Rp2.000 ini, kemudian hal ini mengakibatkan harga naik dari Rp1.000 menjadi Rp1.500. Ya, misalnya ini tadinya harga adalah Rp1.500, kemudian gara-gara dikenakan pajak, perusahaan menaikkan harga menjadi Rp2.000. Ya, ini berarti pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih ini ya, Rp2.000 dikurang Rp1.500. Besarnya adalah Rp1.500 adalah pajak yang harus ditanggung oleh konsumen ini. Lalu sisanya berapa? Sisanya Rp2.000 dikurang Rp500, ya, Rp2.000 dikurang Rp500 adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. Berapa pajak yang ditanggung oleh produsen? Adalah Rp1.500, ya, Rp1.500. Jadi bisa disimpulkan, pada jenis permintaan yang elastis, akibat pengenaan pajak, ya, gara-gara ditetapkannya pajak, pajak justru lebih banyak ditanggung oleh produsen, ya. Karena dari Rp2.000 nilai pajak, Rp500 kenaikan harga dikenakan, dibebankan kepada konsumen, sisanya Rp2.000 dikurang Rp500, Rp1.500 merupakan tanggungan oleh produsen. Sedangkan total revenue berkurang dari TR1 menjadi TR2 yang lebih sempit, ya. Secara umum, beban pajak ini membuat transaksi berkurang, ya. Tadinya adalah wilayah OPEQ, sekarang menjadi OPE1, E1, Q1. Di mana wilayah ini lebih kecil, yang merah daripada yang biru. Terima kasih telah menonton!